Halo semuanya, selamat malam dari Poso Selalu. Selamat bergabung di webinar kali ini. Webinar ini adalah webinar yang terakhir dari lima seri webinar yang sebelumnya sudah direncanakan. Kami sangat senang karena kalian atau teman-teman semuanya masih tetap mau bergabung di dalam webinar dekolonisasi bantuan yang sangat penting ini. Dalam beberapa seri webinar yang sudah kita lakukan sebelumnya, tentu saja tidak semua pertanyaan yang sudah menjadi panduan dalam webinar sebelumnya sudah bisa terjawab. Bahkan sangat mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Sangat mungkin bahwa webinar sebelumnya malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya, bagaimana memungkinkan seluruh ide dan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh para narasumber, itu dapat diimplementasikan sebagai bagian dari gerakan bersama untuk dekolonisasi bantuan. Ada beberapa ide yang sudah disampaikan pada webinar sebelumnya. Salah satunya webinar terakhir yang memberikan gagasan untuk bisa merusak struktur yang diwariskan oleh model dunia penjaja. Kemudian gagasan untuk memikirkan kembali pemikiran pembangunan dan bantuan kemanusiaan, yaitu dekolonisasi pengetahuan sebagai persyarat penting untuk dekolonisasi bantuan. Tidak semua pertanyaan sudah terjawab, tetapi kami yakin bahwa proses-proses webinar sebelumnya, mungkin saja bagi banyak orang, itu juga bisa menemukan percakapan-percakapan yang memberikan ide dan gagasan tentang apa yang bisa dan apa yang perlu kita lakukan bersama-sama ke depan. Misalnya saja ide berkaitan dengan restrukturisasi, dekonstruksi bahasa, mendekonstruksi struktur pembangunan yang ada. Dan kami tentu saja sangat berharap agar webinar hari ini, yaitu webinar dengan judul Penghancuran Rumah, itu bisa menutup webinar kita pada beberapa waktu yang lalu dengan sebuah ruang yang baru untuk mempercakapkan dan mengimplementasikan gagasan tentang dekolonisasi bantuan. Saya sebagai bagian dari organisasi lokal di Poso, Sulawesi Tengah, yaitu Institut Mosintuwu, yang bekerja sama dengan Mediko Internasional untuk memimpin atau mengorganisir webinar ini, saat ini memang kemudian merasa bahwa percakapan seperti ini, percakapan mengenai bantuan atau dekolonisasi bantuan menjadi sangat penting karena di tempat kami, kami mengalami secara langsung bagaimana kolonialisasi dalam pembangunan, kolonialisasi dalam bantuan. Dan saat ini kami sedang berusaha untuk melakukan dekolonisasi bantuan. Karena itu kami merasa percakapan ini memulai sebuah gerakan bersama atau bisa memungkinkan sebuah gerakan bersama lintas negara, bahkan di dalam negara, termasuk di Indonesia, untuk melakukan dekolonisasi bantuan, bukan hanya sekedar sebuah konsep atau gagasan untuk melakukannya, tetapi untuk kemudian mempraktikannya dalam proses-proses penerimaan bantuan atau proses-proses melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan itu bisa menciptakan peradaban, bisa membangun perubahan kehidupan manusia yang lebih baik ke depan. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Kami sangat berharap agar kalian bisa menikmati dan juga bisa membuat ide yang baik untuk bisa membuat dunia ini menjadi lebih layak untuk kita tinggali bersama-sama. Terima kasih banyak kepada Lian untuk kata-kata pembukaan. Juga dari saya, saya mengucapkan selamat datang kepada para penghadir semua. Memang ini pertemuan terakhir dalam rangka webinar Decolonizing Aid. Dan saya juga bicara dari Medico International. Memang semua itu sangat mengesankan semua pertemuan ini dalam seri webinar ini. Dan untuk mendengar semua perspeksi dan pandangan dari empat webinar yang sudah berlangsung jadi hari ini yang terakhir. dan kita pikir bagaimana kita bisa memikirkan semua pertanyaan yang timbul dalam skala global dan demi kita masa depan kehidupan bersama akan lebih baik. Dan saya juga ingin sedikit merunding, melihat kembali yang sudah terjadi dan juga yang terjadi di Jerman secara lokal. Barusan dua minggu yang lalu, Menteri Federal tentang kerjasama dan ekonomi dan saya juga ingin sedikit merupakan kembali yang terakhir dalam rangka banduan. dan memang harus diusahakan dekolonisasi dan hal itu memang sangat membentuk perkembangan selama sampai sekarang. Dan dalam rangka seri webinar ini kami telah mengundang beberapa aktivis dan ahli yang bekerja dalam bidang. Dan dari kontribusi-kontribusi dari semua sudut kami sudah pelajari ada beberapa pertanyaan yang timbul. Jadi tidak hanya masalah pluralisasi dalam suara, melainkan juga tentang bagaimana orang-orang bisa diikutsertakan dan bagaimana cara pendekatan selanjutnya. Jadi kita memerlukan untuk dekolonisasi harus menganalisa secara mendalam semua struktur-struktur yang sampai sekarang berfungsi bagaimana dan bagaimana bisa dibongkar. Dan untuk kita bisa mengubah struktur-struktur pembangunan. Dan kita melihat dekolonisasi merupakan satu proyek yang sudah terisi dengan banyak cara praktik dan sebagainya. Misalnya juga ada banyak pendekatan baru seperti lembaga musim tubuh atau perlawanan terhadap bantuan humaniter yang resmi dan juga terhadap hubungan dalam jaringan yang sampai sekarang. Jadi yang para aktivis telah mengembangkan secara kerjasama yang baru. Jadi bukan maksudnya saja bagaimana bantuan itu bisa di dekolonisasi dan bagaimana pengetahuan yang ada bisa digabungkan dan digunakan. bagaimana juga kearifan lokal yang ada bisa dihargai dan bagaimana bisa digunakan untuk kita belajar sama-sama dari semua itu. Jadi juga struktur-struktur kita sendiri harus dipertanyakan di selidiki ulang. Jadi apa yang dihasilkan dari dekolonisasi di bagian utara dunia juga harus dianalisis. Tapi kita harus melihat lebih dalam supaya kita harus mengerti bagaimana dekolonisasi atau kolonisasi terkandung dalam politik aktual. dengan perubahan-perubahan yang terjadi juga dalam politik iklim. Jadi ada bentuk-bentuk kolonialisme yang baru dan usaha yang telah dilaksanakan itu harus diubah dan dipertanyakan. Jadi sesi pertemuan terakhir pada hari ini terkait dekolonisasi bantuan, bagaimana hubungan kekuasaan ada kaitan satu sama yang lain dan bagaimana bisa digunakan untuk dekolonisasi, bagaimana transformasi bisa dimungkinkan dan apa hal-hal yang menjadi hindaran untuk tidak bisa dilaksanakan dan bagaimana bisa mengadakan, menciptakan hubungan baru. Dan kita selalu berganti-gantian dari cara praktik dan tingkatan bantuan yang berbeda-beda, bagaimana penggeseran politik geo yang aktual di dunia yang aktual. Dan bagaimana struktur yang lama bisa dibuang dan diciptakan yang baru. Dan sekarang kita bertanya, apakah kita masih memerlukan bantuan seandai suatu waktu perbedaan ketidakadilan yang kita alami tidak ada lagi. Jadi itu pertanyaan yang hari ini kita sampaikan dan kita bahas. Apa yang bisa kita pelajari dari apolisionisme yang ada dan bagaimana bisa diterapkan cara-cara baru yang mengikut sertakan semua pihak. Jadi saya ingin meneruskan kepada para-moderator, kepada Vanessa Thompson, beliau adalah professor dan aktivist di Queen's University di Kalifornia. dan terutama saya ingin menerusi tentang Raksisme yang kritik dan ketidakadilan, dan Struktur dan Theorie postkolonial, dan keadilan yang transformatif. Dan yang terakhir saya ingin menerusi tentang Abolitionisme dan politik. Ada sedikit masalah. Saya serahkan kepada Vanessa. Terima kasih banyak, Datwa. Dan juga kepada Lian, terima kasih banyak juga untuk mengkoordinasi dan mengorganisir semua itu dalam seri-seri webinar. Juga terima kasih kepada Tanya dan kepada penerjemah yang belajar di belakang layar. Dan juga kepada tim teknis yang juga mendukung acara itu. Saya sangat senang bisa ikut serta dalam pembicaraan dan diskusi di sini. Dan bisa bicara dan bertemu dengan banyak orang di banyak bagian dunia ini. Kita bicara tentang solidaritas di luar bantuan yang melampaui batas itu. Dan juga melihat orang menurut situasi ekonomi dan masyarakatnya. Dan di latar belakang itu sangat menentukan tidak hanya melihat krisis yang kita alami, tapi kita juga harus mengerti asal-usulnya krisis itu. Dan juga mobilitasi untuk transformasi dan bagaimana kita bisa merekonstruksi dan bangun hal-hal yang baru. Dan kita selalu harus melihat bahwa bantuan bisa menjadi transformasi neoliberaal. Dan juga bisa di nilai sebagai pengerakan status quo. Dan juga dari bentuk yang bersifat horizontal untuk solidaritas kita harus telah cari dan supaya jangan itu menjadi hanya masa depan yang utopis. Melainkan kita melihat sudah ada sebagian di mana cara itu sudah dihidup, sudah ada, sudah dijalankan. Dan dari yang kita sudah dengar dalam rangka seri webinar ini, ada beberapa hal-hal yang sudah terjadi dan perubahan dan menelusuri cara pikir kolonial itu. Dan di mana sudah mulai dikembangkan arsitektur yang baru dalam kaitan itu. Dan juga kita bisa menilai perkembangan baru itu sebagai satu revolte, jadi perlawanan. Dan juga kalau kita melihat apa yang terjadi dan gerakan-gerakan di Global South, dan yang kita sekarang usahakan mencadikan jalan-jalan baru untuk bantuan yang secara tidak kolonial. Dan juga pendekatan abolisionisme itu bagaimana bisa dijadikan kenyataan. Dan abolisionisme merupakan proyek dengan banyak genealogi dan sejarahnya, di mana dulu budak-budak melarikan diri, dan juga bagaimana ada proyek-proyek antikolonial untuk pembebasan, untuk membebaskan manusia. Seperti dulu orang di Afrika Selatan, pekerja antar buruk yang tidak memiliki tanah. Jadi proyek-proyek itu yang dulu ada kaitan dengan tema-tema yang kita bahas di sini, terkait bantuan. Dan juga harus dikembangkan hal-hal yang baru dalam rangka abolisionisme. Dan juga struktur-struktur yang lama pasti tidak akan menghancurkan rumah Tuhan, sedangkan harus diciptakan sarana baru yang memang harus menghancurkan itu. Dan untuk bisa membuat rekonstruksi. Jadi kalau dihansurkan rumah itu, apa yang tersisa kemudian? Apa yang bisa kita menggunakan? Apa yang kita bisa merampas untuk digunakan? Apakah kita harus menyelamatkan ide bantuan itu? Dan mana hal-hal dari struktur yang lama masih bisa dimanfaatkan dan mana harus dibuang? Dan juga syarat-syarat yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mana yang bisa masih dimanfaatkan? Dan apa yang bisa digunakan untuk proyek-proyek bantuan? Jadi itu yang kita mikirkan pada hari ini. Dan kami sangat gembira bahwa Narayana Suami bisa menyampaikan pemikirannya dalam hal itu. Dan juga melihat secara kritis produksi ilmu pengetahuan terkait bidang itu dan bagaimana cara itu bisa membantu dalam kaitan bantuan. Tentang struktur-struktur, pertama saya ingin memperkenalkan Latana Narayana Suami dan ia akan menyampaikan beberapa ide dan pertimbangan tentang abolitionisme dan dikolonisasi. Dan kemudian kita akan mengadakan pembicaraan fishbowl. Dan sekarang saya sudah mengundang semua. Selama presentasi berjalan, Anda sudah bisa mengatakan pertanyaan, bisa mengatakan secara digital kalau mau bicara nanti atau menulis dalam chat. Jadi Anda tidak harus menunggu sampai presentasinya terakhir, Anda sudah sekarang bisa memberi tanda bahwa Anda ingin menyumbang dalam diskusi atau menulis dalam chat. Dan nanti Denise akan mengatakan pembicaraan fishbowl untuk diskusi. Dan dikmalo sudah sebelumnya anda beri tanda dalam chat. Dan dikmalo sudah sebelumnya anda beri tanda dalam chat. Dan dikmalo sudah tahu bagaimana nanti bisa diatur. Latana Narayana Suami, ia meneliti antara tema gender dan produksi ilmu pengetahuan dan pembangunan. Dan ia juga co-leader dari cost dan juga untuk bantuan kelanjutan. Ia menangani tema itu dan juga tentang change. Saya tidak akan menyebut semua publikasi yang pernah Tata Narayana Suami menulis. Tapi saya ajak Anda semua untuk membaca itu dan juga untuk menulis semua. Kami sangat gemboda bahwa Anda berdua hadir dalam webinar ini. Kami mengalami beberapa masalah teknis dan saya juga sangat senang bahwa itu berjalan dengan sangat baik. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa Latana Narayana Suami sangat penting. Ia memberikan banyak input dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat penting. Itu saya rasa penting, saya katakan. Dan juga Vanessa Thompson adalah associate professor untuk Black Studies di Kanada dan mengadakan penelitian tentang gender. dan melakukan penelitian kritis tentang teori-teori postkolonial dan juga keadilan transformatif dan juga kekerasan terhadap kekuasaan pemerintah. Dan juga tentang teori-teori feminisme di Eropa. Dan dari itu, dari Lata saya dan juga dari Vanessa saya banyak belajar. Vanessa juga bekerja di satu universitas di mana saya jadi mahasiswa. sehingga saya senang sekali sekarang saya bisa mendengar apa yang ia akan katakan. Juga publikasi terakhir juga menangani tema abolitionisme. ada publikasi dari tahun 2022 tentang Black Feminism. Jadi terima kasih banyak untuk Anda berdua hadir di sini dan juga untuk publikasi yang terakhir dari Lata. Tapi sekarang saya serahkan kepada Lata. Terima kasih banyak kepada Medico International atas undangan ini dan terima kasih banyak kepada Ratna dan Vanessa dan Lian untuk pembukaan ini yang sangat menyenangkan. Saya coba untuk membuka pembicaraan dengan cara saya dan saya juga giat mendengar pertanyaan Anda. Jadi saya pandang pembicaraan saya sebagai pembukaan diskusi. Jadi juga dalam segala kaitan kita selalu harus bekerja sama secara luas. minggu lalu saya sedikit sakit. Jadi kalau sebentar lagi saya batuk, saya mohon maaf. Tapi biarpun saya masih sedikit batuk, saya ingin sekali ikut serta dalam acara ini. Dan saya sangat senang melihat semangat Anda untuk ikuti dalam pertemuan ini. Jadi sekarang kita mulai. Mungkin sekarang bisa melihat presentasi saya. Bisa melihat screen saya. Saya coba membagi. yang sekarang saya ingin lakukan. Ada sejenis provokasi kalau kita pikirkan apa diperlukan untuk bisa melakukan dikolonisasi dan untuk mengerti dunia. Saya diberi waktu sekarang 20 menit dan saya harap kita bisa berbicara tentang bagaimana di dunia nyata keadaannya dan bagaimana bahasa juga disalah gunakan dan bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk semua masalah itu. Memang kita menghadapi satu situasi sekarang untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ada dialog, ada solidaritas, juga berbagai gerakan yang ada dan memang ada banyak orang yang sudah ingin mengubah dunia ini. Tapi presentasinya belum kelihatan. Tapi sekarang sudah kelihatan. Maaf saya tidak tekan tombol share. Tapi tidak ada slide yang Anda belum lihat. Dan tadi saya juga ingin melakukan provokasi supaya kita secara jujur dan terbuka harus menangani masalah-masalah di bidang bantuan. Saya juga ingin menjelaskan apa yang dikolonisasi tidak boleh jadi supaya kita bisa lebih memahami masalah itu untuk kehidupan kita yang sehari-hari. Ada beberapa peristiwa dalam sejarahnya yang perlu dipikirkan. Saya juga ingin menambah ini gambar-gambar yang memang berat, mungkin tidak mudah tahan melihat gambar itu. Saya tidak membagi gambar itu karena bagus, tapi itu memang perlu dilihatkan. Itu orang-orang berkulit hitam. Jadi kolonialisme itu tidak hanya orang berkulit hitam yang di tempat jauh, tapi kita mengalami kolonialisme Eropa dan kita semua mengalami sejarah kolonialisme. Tidak ada orang yang di luar situasi dan struktur kekuasaan. Jadi itu menyangkut kita semua. Itu sebagai dasar pemikiran kita semua. Kolonisasi dan dekolonisasi itu merupakan masalah yang ada kaitan bagi kita semua. Tidak mungkin kita membicarakan dekolonisasi dan selalu pikir tentang orang lain itu atau pandangan lain itu. Jadi kita harus memikirkan dalam dimensi berbeda. Jadi kolonialisasi dan dekolonisasi itu sejarah kita semua bersama di dunia. Oleh karena itu, saya rasa perlu kita melihat sistemnya secara mendalam. Saya juga masih terkesan dari kenyataan bahwa kita miliki satu sistem yang harus diciptakan selalu secara baru, secara berulang-ulang. Dan sering kalau saya bicara dengan orang yang bilang kita adalah sumber masalah dan juga para pemikir. Jadi sistem itu sendiri menjadi akar dari masalah yang kita hadapi. Oleh karena kita adalah sumber dari masalah yang timbul. Oleh karena kita juga harus menjadi sumber dari solusi yang harus kita carikan. Mengapa hal itu begitu penting? Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan kolonialisme di Europas secara terbata. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan kolonialisme di Europas secara terbata. Tadi dari itu kita melihat bahwa kita ikut serta berpartisipasi dalam produksi kolonialisme. Kita memproduksi dan mereproduksi sistem kolonialisme itu. Tadi itu perpetuasi, jadi diulang-ulang dan dibentuk terus. Dan itu hal yang sangat penting karena sistem itu masih tetap tahan dan berjalan terus. Jadi kita nanti dalam diskusi fishbowl kita bicara terus juga bagaimana bantuan harus dipikir dengan cara baru. Tapi kita juga sering tidak bicara tentang neokolonialisme. Melayu kita selalu bilang itu sudah di masa yang lampau dan kita bertanggung jawab lagi. Dan kita hanya bertanggung jawab untuk yang terjadi masa sekarang. Dan memang itu merupakan tantangan besar. Dan kita juga harus melihat bagaimana cara hidup masa sekarang. Dan bagaimana kaitan dengan hal-hal itu. Dan banyak orang yang masih dapat keuntungan dari sistem lama itu dipertahankan. Dan saya juga ingin menunjukkan apa yang ada di depan kita. Dan mungkin ada beberapa di antara yang sudah mengenal video itu. Itu belum begitu lama di rekam bulan Februari tahun 2022. Jadi itu tentang dekolonialisme. Ini bagaimana cara tidak baik yang masih ada. Jadi ini menunjukkan. Jadi itu kutipan dari kata sambutan Joseph Borrell. Eropa adalah kebun. Kita sudah membangun satu kebun dan semua berjalan dengan baik. Baik itu kombinasi antara kebebasan ekonomi. Jadi manusia sudah membangun hal itu. Tiga hal bersama. Dan sisanya dunia. Dan kita tahu sisa dunia tidak merupakan dunia kebun yang indah. Melainkan hutan rimba. Dan hutan rimba itu bisa menyerang. Dan tukang kebun harus mengurus itu. Tapi kebun indah tidak bisa dilindungi dengan kita membangun tembok. Jadi kebun yang indah yang dilingkari oleh tembok. Untuk menghalangi jungle yang menyerang. Oleh karena jungle itu bertumbuh dengan cepat. Berarti tembok tidak akan cukup tinggi untuk melindungi. Jadi tukang kebun orang Eropa harus masuk ke dalam kebun dan harus juga pergi ke jungle. Dan harus kerjasama dengan jungle. Kalau tidak, kita akan diserang oleh jungle. Jadi kita harus lebih giat dalam hubungan dengan sisa dunia. Kita adalah manusia yang berprivileg. Tadi tadi kita sudah mendengar perkataan Anda pikir siapa. Tidak mungkin itu pendapat yang begitu luas. Dan itu bukan pendapat dari satu partai. Itu dari Komisi Uni Eropa. Jadi boleh dikatakan politikus yang paling tinggi dari Komisi Eropa. Jadi satu komisi yang seharusnya netral. Saya rasa yang barusan kita dengar, itu hal-hal yang kita hadapi. Dan kita menghadapi siapa. Kalau tentang cara kita memikirkan tentang manusia dan jalan baru, bagaimana menghadapi hal seperti itu, supaya kita bisa ikut mempengaruhi dunia ini. Dan dari pidato yang sadi seolah Eropa itu harus jadi homogen dan di puncaknya yang berkuasa di Uni Eropa. Dan juga cara pendapat itu juga sudah dibagikan pada tahun 2021, tapi belum didengar. Tapi diungkapkan baru pada tahun 2022. Jadi ide formulasi itu makin tidak diterima oleh karena itu banyak orang melawan ungkapan itu. Tapi itu tetap menunjukkan masih banyak orang yang berpegang pada pandangan yang baru. Berarti bantuan, perkembangan, pembangunan. Itu harus dibawa keluar dari kebun yang indah, yang tersivilisasi, keluar ke dunia yang tidak memiliki sivilisasi. Tadi akhirnya hal itu dikritik. Dia coba membela diri dan katakan, saya bukan orang rasis dan itu salah ditafsirkan. Dan jangan ambil kesimpulan yang salah. Dan Eropa sebetulnya sangat progresif. Dan kita manusia makin banyak berusaha untuk berfokus pada hal, hal bahwa kita adalah kekuatan yang juga kuat dan harus melawan itu. Dan itu memang satu gerakan yang kita hadapi. Jadi apa reaksi-reaksi atas ungkapan itu? Jadi pandangan dunia itu yang tadi kita dengar, apa lawanannya terhadapnya? Apa yang dilakukan? Tadi apa visi-visi masa depan yang alternatif? Dan yang penting memang ada gerakan yang melawan pandangan yang lama itu. dan kita melawan model-model mana? Untuk melakukan dekolonisasi, pertama kita harus juga melihat diversifikasi. Hal itu sudah dibicarakan dalam acara yang terakhir. bagaimana kita mengerti dan memandang dunia itu dan atas kesimpulan mana dunia ini dibangun. Misalnya Adam Smith, Keynes, dan sebagainya itu, ahli-ahli yang mengatakan kita mengerti dunia. Jadi itu adalah elit-elit dari Global North. Jadi ide-ide itu asal-usulnya dari para pemikir itu. Jadi mereka menjadi landasan para pemikiran. Jadi juga pengetahuan dimiliki. dan juga ada hal-hal yang dicoba di sekelas. Tapi ide-ide kita harus bergabung kembali pada hal itu. Jadi kita harus melihat ide-ide baru bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal. dan di mana ilmu pengetahuan itu ada dan digunakan, di mana ada suara-suara lain. Jadi ilmu pengetahuan yang jadi dasar sistem lama itu berasal dari ahli-ahli yang di Eropa. dan jadi kita harus mengajukan pertanyaan yang bersifat fundamental terhadap pertanyaan kepada itu. Jadi kita juga harus melihat dan sedikit membedakan pendapat-pendapat yang diungkapkan di lingkungan ilmu pengetahuan. dan memang ada bahaya kalau kita mengatakan ada hal-hal yang kita menginterpretasikan dengan cara yang sama, tapi juga ada lawanan. Seharusnya kita harus berpikir ulang secara mendasar bagaimana struktur yang lama ada kita menyelidiki dan apa bisa dipertanyakan bagaimana caranya. Tadi kita juga melihat mahasiswa-mahasiswa yang juga masih tetap menggunakan ide-ide lama itu dan bagaimana dan di mana ilmu pengetahuan yang lain telah dikumpulkan. dan memang banyak hal selalu berakar kembali pada pengetahuan dan ilmu dari orang-orang yang sudah meninggal itu. Ada reaksi-reaksi lain. Misalnya kita sekarang membuat satu checklist apa yang kita lakukan salah dan apa yang kita lakukan benar di mana bisa menandai dalam multiple choice. Tapi di sini saya juga ingin berfokus pada bagaimana semua sistem bantuan dan pembangunan harus dimengerti. Ini kita melihat bahwa ada hierarki pengetahuan dan di situ kita melihat bahwa hal itu sangat rumit. Itu memang sulit untuk memikirkan ulang pengetahuan di luar rangka yang memang sifatnya memang dibentukkan oleh pengetahuan itu. Oleh karena itu, ada satu contoh yang mungkin bisa dijadikan seperti hari ini bahwa memang kita bisa bertukar pikiran dari latar belakang kebudayaan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dan saya hari ini bisa pergi ke setiap acara atau konferensi yang diadakan dan saya memang sudah beranggapan tasa bahwa setiap orang itu berbahasa Inggris. Jadi, kalau bahasa Inggris punya posisi yang begitu kuat, kita harus bertanya siapa yang didengar dan apa yang tidak didengar dalam bahasa itu. dan selain bahasa, kita juga ada struktur pengetahuan yang juga membentuk organisasi dan lembaga-lembaga bagaimana dana dibagi. Dan juga LSM juga harus main sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, itu menjadi sulit untuk bekerja secara kolaboratif. Jadi, kita harus berbuat ini atau itu untuk mendapat dana. Selain itu juga, kita harus memikirkan ulang apa itu bantuan. Kita hanya melihat, sering sekali hanya melihatnya sebagai solusi teknikal bagaimana dibangun sebuah sekolah. Ini memang infrastruktur itu bukan solusi plaka. Memang, ya, sekolah itu memang sesuatu yang baik. Tetapi, itu ya baru langkah pertama. Kita harus bertanya, suara-suara mana yang didengar? Untuk siapa yang kita bekerja? Keputusan itu membawa keuntungan bagi siapa? Jadi, memang kita berbicara bahasa Inggris secara profesional, yang memang menjadi bahasa pembangunan, yang akhirnya diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Jadi, ide-ide harus dipublikasi entah sebagai buku atau PDF di sebuah website. Jadi, pengetahuan lisan itu tidak diterima. Itu tidak termasuk. Itu termarginalisasi. Dan rangka pemikiran itu juga ada kecenderungan untuk universalisasi dari rangka pemikiran Barat. yang sangat ambitius. Tetapi juga ada bahaya bahwa dunia itu dilihat sebagai sesuatu sesuatu di mana setiap orang punya kesempatan yang sama. Ini memang menjadi satu patasan bagi aktivisme kita. Jadi, bagi saya memang ada bahaya bahwa ada kecenderungan untuk hanya melihatnya secara umum, tapi kita tidak berkesempatan untuk mendengar suara-suara lain yang di luarnya yang lebih tenang. dan memang juga ada cara kerja yang dibawah semboyan, lokalisasi. Dan saya memang juga harus bertanya kita, apakah istilah itu tepat? mungkin juga ada yang duduk di audiens yang akan memakai kata lain. Dan kita harus bertanya, siap apa itu Global South? Apakah itu bisa dilihat secara homogen? Apakah kita harus bertanya bagaimana uang dana dikeluarkan, siapa bermanfaat, siapa tidak, bagaimana hubungan kekuasaan di Global South? Itu juga satu hal yang penting. Tapi kita juga harus bertanya, suara-suara dari Global South. Itu memang juga ada expert-expert, tetapi ada juga yang masih berhubungan dengan Kolonialisme. Apakah seorang menikah atau tidak menikah, dan lain-lain. Ada Paradigmen dalam hal idei, misalnya kalau orang datang dari Global North dan melihat Global South, itu memang juga akan mempunyai bobot yang lain. Jadi ada ketidaksetaraan. Dan memang ada struktur yang melanggengkan ketidaksetaraan itu. dan ada di luar-bata-konsep yang lama, di luar-neo-kolonialisme. itu menciptakan satu tendensi, misalnya Ubuntu, itu hanya menjadi bagian dari mainstream atau satu ide yang fix, yang tidak bisa diubah. Jadi pengetahuan apa yang penting dan dianggap penting dalam hal yang kita bertindak. Jangan hanya melihatnya sebagai researcher. Kita harus bertanya apakah saya orang yang tepat untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang punya sumber-sumber resources, dan siapa kerjasama? Bagaimana, apakah hal itu diterjemahkan? Apakah ada rencana panjang atau tidak? Kita harus bertanya apakah representasi pengetahuan itu memang tepat? Siapa yang berkuasa? Apa yang menjadi cita-cita orang di tempat-tempat? Apakah suara para perempuan didengar? Siapa yang bisa menentukan apa itu progres, dan apa yang akan kita lakukan? Saya memang terima kasih bahwa Anda sudah ikut mendengar ini, dan saya juga looking forward untuk diskusi bersama. Terima kasih Lata atas sumbangan ini dan pemaparan ini. Saya diminta oleh memberikan beberapa ide mengenai isu ini. Apakah posisi abolisisme itu bisa juga memperkaya sistem dekolonisasi? Saya memang sudah mempersiapkan, dan saya ingin memberikan satu pandangan cepat. Apa itu posisi abolisisme itu untuk dekolonisasi? Apakah itu bisa diterapkan? Abolisisme itu memang sebenarnya artinya apa? Itu memang ada beberapa definisi. Itu memang juga satu hal yang juga ada definisi-definisi yang berbeda. Itu memang satu gerakan, satu proyek untuk negasi dari cara produksi yang ada. Dan misalnya juga penghapusan institusi seperti penjara, polisi, dan lain-lain, atau organisasi-organisasi lain. Jadi pembangunan juga bisa dilihat. Selama revolusi Haiti, memang kekuasaan rakyat itu memang menghapuskan eksploitasi dari perkebunan. Jadi memang itu satu sistem yang rasial yang diciptakan di situ dan juga kerja umpahan. Jadi apolisisme itu memang menghapuskan ini semua. Kalau kita sekarang melihat kepada tahun-tahun 1960-an, itu memang juga ada gerakan lagi. Ada gerakan yang berfokus pada warna kulit, tapi itu tidak terbatas kepadanya. Karena ingin mengubah sistem dan menghapuskan sistem yang ada. Memang ada banyak proyek yang transformatif dan memang untuk menghapuskan sesuatu dengan menciptakan satu struktur dan lembaga yang baru. Dan lembaga yang alternatif yang di luar sistem yang lama. Itu memang sering sekali. Memang abolisisme itu memang tercalin dengan warna kulit. Tapi itu tidak terbatas padanya. Kita perlu satu pembicaraan bersama, satu diskusi bersama bagaimana dunia ingin dibangun. Bagaimana. Dan memang ada eksperimen untuk menjalankan, untuk mendekati pada satu visi yang baru dan wujudkan satu citra yang baru dari dunia ini. Jadi abolisisme itu memang mempunyai masa depan di masakini. Ya, itu memang mungkin satu jantung, jantung bisa di sebut, di dalam fishbowl diskusiasi, di kersi nanti, tapi misalnya ada Black Panther Party untuk self-desense, dan ada banyak gerakan-gerakan lain yang memang itu satu proyek yang transformatif, yang mengubah cara hidup dan situasi hidup satu kaum. Jadi ada empat ide yang ingin saya mengatakan bagaimana abolisisme mungkin bisa diterapkan pada dekolonisasi bantuan. Itu memang peran institusi atau lembaga, juga institusi kekerasan negara yang menyarang atau menghapuskan perlawanan. Kita melihat, ya, memang ada, kalau kita melihat NGO atau LFM, da sebagi satu kompleks, sebagi yang, yang seperti industri, apakah abolisisme itu satu satunya jawaban, tapi saya lebih mengatakan bahwa politik pembangunan, dan itu satu hal atau bagian dari pasifikasi, di daerah di dunia lain. Misalnya, radikal abolisisme, pembangunan abolisisme radikal, Dylan Rodrigo, ia melihat bahwa sistem pendidikan itu juga bagian dari sistem lama, dari sistem yang mempasifikasi atau ingin mendamaikan atau mencegahkan perlawanan. Dan saya ingin bagaimana institusi berfungsi dalam hal ini untuk mencapai perlawanan di netralisasi, bahwa misalnya ada di gedung, tapi juga di kurikulum sekolah, di mana-mana ada diskusi. tapi derah atau yang di kolonisasi, itu tetap di kolonisasi. Jadi, klasifikasi, sistem klasifikasi masih tetap ada, dan hal itu tidak diubah. Dan menurut saya hal itu sangat penting, karena lembaga akademik itu bukan motor untuk transformasi, jadi abolisisme itu bukan satu proyek yang berlembaga. Itu memang satu gerakan, kalau kita melihat misalnya di mana ada pemogokan di India selama Corona atau perlawanan di Haiti atau di daerah lain atau perlawanan adanya hutang dan lain-lain. Jadi, di mana-mana ada gerakan yang melawan sistem neokolonial dan sistem eksploitasi. Dan feminisme itu juga satu unsur yang sangat penting dalam hal ini. dan kolektivasi dari nilai dan kerja dan juga peleceh. Dan memang di mana-mana kita melihat ada perlawanan. Dan itu memang kita bisa lihat sebagai satu abolisisme. Jadi juga LSM yang kritis, yang berkembang di ruang itu, mestinya lebih aktif dan tidak hanya menjadi pemadam api, tapi membantu gerakan-gerakan itu tanpa mau menjadi pemimpinnya atau membentuknya. dan apa hal itu berarti bagi saya sebagai seorang pakar yang kerja di universitas, yang memang juga tersangkut dalam sistem ini yang saya melihat harus cari menjadi aktor dan menjadi satu bagian dan menyebutkan hal pada namanya. Bahwa misalnya jangan pembangunan, tapi bahwa itu memang under development. Jadi, hal-hal harus disebut apa yang ada. dan dari situ kita harus lihat, bahwa abolisisme harus membayar antara reformasi, yang abolisis, yang menghancurkan sistem yang ada. Dan yang lain yang masih mempertahankan dan tidak mengubah sistem itu, itu memang satu sistem yang reformasi. Jadi, dari situ kita harus menyatakan misalnya satu strategi itu misalnya menghapus utang atau meratakan kekayaan atau lain-lain atau menghapuskan dana untuk polisi. Hal ini. Jadi, aktivitas yang radikal itu yang harus diaktivasi untuk membagi dana dan sumber secara alternatif. Jadi, pengetahuan juga harus tetap ada, tetapi juga harus dilindungi terhadap kooptasi dan kolonisasi. Jadi, sampai di sini dulu. Dan saya harap kita bisa mendiskusikan hal ini dalam diskusi Fishbowl yang nanti, supaya bisa bertanya atau memberikan refleksi atau merenungkan sesuatu. Jadi, kalau mau bicara, entah harbisa angkat tangan dengan ikon yang ada di bawah atau menulis di chat atau bicara sama Denise atau menghubungi Denise untuk memberiksa tentangnya bahwa ingin bicara, ikut bicara di panel yang bisa atau Anda bisa ikut dalam diskusi hanya dengan menulis di chat. apabila Anda ingin menyatakan sesuatu di sini dan berkata di panel, mohon dikasih tahu bahasa mana yang digunakan dan mohon bicara jangan terlalu cepat supaya para penerjemah bisa mengikutinya. Jadi, sekarang ada kesempatan untuk diskusi bersama dan masih bisa berdiskusi selama setengah jam. Jadi, 10 menit lebih lama daripada yang kita anggap sebelumnya. Saya melihat ada yang sudah mengacukan pertanyaan. Ada pertanyaan di dalam chat. Dia ingin mengetahui sesuatu. Kalau ada pertanyaan atau komentar yang saya tidak lihat, saya minta Denise kirimnya kepada saya. Jadi, ada Aramzia ingin tahu dari saya. Terima kasih banyak untuk pemikiran. Saya harap bahwa kita bisa menambah pengetahuan tentang tema itu. Saya sangat setuju bahwa seluruh industri pembangunan dari usaha melawan hal-hal yang bersifat kolonial bisa dilawan. dan bagaimana efek-efek positif terhadap manusia. Terima kasih banyak, Vanessa, juga untuk pertanyaannya. Mungkin ia bisa menjawab pertanyaan sendirinya jauh lebih baik daripada saya yang menjawab. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan bahwa Vanessa Thompson juga hadir di sini. Itu memang pertanyaan yang sangat penting. Saya ingat bagaimana orang pernah bertanya kepada saya, orang bilang SUV itu tidak baik untuk planet kita. tetapi kalau cara hidup atau cara hidup itu dipertanyakan dan apakah kita semua mau bertanya begitu kalau nanti bisa dibeli begitu mudah. Dan kalau kita melihat struktur-struktur hubungan ekonomi, jadi setiap manusia ingin punya SUV seperti itu, tapi dikatakan itu tidak baik, seharusnya mobil tidak bentuknya begitu, rumah tidak seharusnya dibangun begitu. Jadi, tidak berarti bahwa bantuan dan dikolonisasi artinya bahwa orang tidak boleh miliki mobil atau rumah atau harus pasang pagar. tetapi ada kelas menengah di banyak bagian dunia yang makin berkembang dan kelas menengah itu juga menunjukkan bahwa struktur-struktur itu berfungsi. Jadi, saya memilih partai yang membantu kepentingan saya, saya membayar pajak dan kiranya itu juga membantu orang lain. Tapi bagaimana dikolonisasi diartikan zaman sekarang? Memang ada berbagai cara pendekatan, tapi ada masalah bahwa dengan pertanyaan itu, kita tidak terlalu memikirkan. dari politik daripada dikolonisasi. Vanessa, presentasi kamu sangat bagus. Itu mengandung banyak sekali pertanyaan. tanpa kita selalu memikirkan abolitionisme. Dan selalu ada komentar yang mengatakan, ya, sejarah tidak bisa diubah. Lebih baik kita mulai pada masa sekarang. Apa yang kita lakukan masa sekarang? Apa yang kita lihat sekarang? Bagaimana kita bisa berreaksi pada perkembangan masa sekarang? Bagaimana sebenarnya kita berpikirkan? Bagaimana kita berreaksi terhadap hal-hal yang kita amati di dunia? Bagaimana hal-hal diatur? Bagaimana kita bisa membela diri terhadap perkembangan itu? Borel, misalnya. Bagaimana Borel bisa mengungkapkan hal seperti itu? Karena bagi dia, hal yang dia ungkapkan itu, dia anggap itu benar. Dan masih ada cukup banyak orang yang kiranya membela pandangan dia bahwa dunia memang begitu. Memang ada pengetahuan ini, ada pengetahuan itu. Seharusnya kita menggabungkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita bersama untuk menunjukkan ada cara hidup dan pandangan lain. Jadi, itu ada kaitan dengan akar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaminkan makin banyak orang dapat akses, misalnya, kepada air minum. Misalnya, kita bisa menemukan ada hal yang baik, tapi ada hal lain bahwa ada efeknya bahwa planet di mana kita hidup, suatu waktu kita tidak bisa hidup lagi. Dan juga terima kasih banyak atas pertanyaan itu tadi. Dan terima kasih banyak untuk jawabannya dan juga pertanyaan untuk pembukaan fishbowl itu. Jadi, pertanyaan itu bagaimana abolitionisme itu ada kaitan dengan gerakan yang melawan. Dan kita tentu ada kehidupan banyak manusia di dunia sudah menjadi lebih baik, tapi tidak berarti kita bisa bersanda dan nonton saja dan tenang saja. Tapi itu tidak berarti bahwa masih ada banyak sekali orang yang hidup dalam situasi yang berat dan tidak mencukupi. Dan untuk meneruskan sebagaimana kita hidup sekarang berarti itu satu proses yang selektif. Jadi, selalu ada yang dikecualikan dari perkembangan ini. Dan justru itu yang mau dihindarkan dan itu yang dimaksudkan dengan abolitionisme. Jadi, kiranya kita bisa menuntut satu totalitas dari transformasi yang diharapkan. Saya lihat ada beberapa pemikiran, ada satu orang ingin mengetahui, saya lihat dalam chat. Mungkin orang juga angkat tangan, mungkin mau bicara langsung, Ute mau bicara langsung. Dan kita juga ingin mengajak Anda semua untuk ikut memberi komentar, ceritakan ide-idenya. Silakan, Ute, kamu bisa bicara. Halo untuk Anda semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak kepada Vanessa dan Tata untuk yang dikatakan sangat menarik. Sebetulnya Vanessa sudah menjawab pertanyaan saya. Memang ada kaitan dengan hal itu menjadi kenyataan. Saya ingin kembali kepada yang dimulai tadi oleh Radwa. Kita melihat secara Jerman pertanyaan yang bersifat Jerman, tapi mungkin ada arti secara internasional tentang feminisme. Jadi, itu memang secara konkret dilema yang kita alami. Saya selalu berusaha melawan posisi yang tidak sesuai. Dan pada saat tertentu, kita mengalami situasi perang. Sekarang ada satu pengedaran pendapat melalui konstitusi yang terjadi. Itu bersifat interseksional dan bahwa perubahan yang diusahakan, mau dilaksanakan secara interseksional dan ambilisir. Dan yang saya biasanya ingin bertanya kembali. Apakah tema itu adalah sangat bahaya dan aktual? dan kita mengalami situasi di seluruh dunia di mana transformasi menjadi hal yang harus dipertanyakan secara baru dengan kaitan feminis, dan ada kelembagaan-kelembagaan dan lembaga-lembaga mengutip ide-ide yang kita ungkapkan untuk melawan sistem yang ada. Apakah itu adil, boleh begitu, apakah kita begitu sederhana bisa diterima dan justru dalam situasi yang kita hadapi, yang tadi Anda berdua katakan, apakah kita harus menggunakan hal-hal yang ada yang bisa dimanfaatkan atau bagaimana tentang lembaga-lembaga yang bisa digunakan secara mereka bergerak atau tidak untuk melawan seluruh sistemnya. Terima kasih banyak kepada Uta. Sebetulnya banyak hal yang saya bisa katakan juga tentang intelektualitas dan sebagainya. Itu tidak merupakan konsep-konsep yang baru. Sebetulnya diskusi itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun, dan memang itu selalu muncul kembali. Mungkin kamu ingin mulai dan kemudian saya juga menggabungkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan lain Oleh karena melihat ada diskusi yang cukup luas, kamu ingin mulai dan ingin menggabungkan itu dengan yang lain. Terima kasih banyak untuk sumbangan kamu. Saya mendengar terjemahannya. Terima kasih banyak kamu bisa bicara dalam bahasa Jerman. Jangan juga bagus mendengar terjemahannya ke dalam bahasa Inggris tadi. Itu sangat menarik oleh karena bagi saya politik luar negeri yang bersifat feminisme, itu merupakan satu industri. Saya memandangnya begitu. Yang lain juga memandangnya begitu. Justin Trudeau, jadi itu mungkin lebih meyakinkan, mungkin karena dia ganteng. Dan itu juga sejenis checklist lagi, satu isyarat ke dunia luar yang mungkin tidak ada arti kalau tidak dipertanyakan. Kalau kita menjauhkan diri dari kapitalisme yang dulu, bagi saya terasa begitu. Mungkin Vanessa bisa menyumbang dalam hal ini nanti. Kalau kita kembali dari kapitalisme yang rasional itu, tapi saya lihat belum itu terjadi. Jadi, politik luar biasa, politik luar negeri secara feminis, itu justru yang terjadi di Afganistan, dan itu tidak benar. Saya selalu berminat melihat bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai satu sarana. Jadi, menurut saya itu yang harus dikritik, memang sarana itu penting, dan juga anak-anak baik untuk komunitas, juga untuk ekonomi. Jadi, kita bisa dapat solusi untuk semua pertamanyaan di dunia, masalah pangan untuk dunia, dan sebagainya. Kalau semua itu begitu disederhanakan, tapi hal itu tidak memandang arti dan pendekatan yang secara kolektif. Jadi, isyarat yang ke dunia luar itu adalah bahwa kita manfaatkan istilah-istilah yang sangat indah, seolah kita berpikir sangat progresif, padahal apa yang kita lakukan secara nyata tidak ada perubahan. Kita tetap menjual senjata dan tidak betul melawan dalam terjadinya perang. Jadi, kita harus melihat benar apa yang terjadi di perbatasan Ukraina, di mana wanita tidak mempunyai kesempatan yang sama. Jadi, Anda melihat sejauh mana ide kita diterapkan secara nyata. Anda sudah melihat bahwa ada orang yang bisa meninggalkan Ukraina, dan sekarang mereka berada di kawasan Uni Eropa, tapi tidak mendapat perlindungan sebagai pengungsi, dan itu untuk orang yang berkulit berwarna. Sedangkan orang Ukraina berkulit putih mendapat perlindungan sebagai pengungsi. Seharusnya hal seperti itu tidak adil dan tidak boleh terjadi. Kalau misalnya ada orang yang betul mau membongkar masalah itu. Jadi, pada awalnya itu satu simbol yang sangat baik dinilai, ya kita membebaskan perang dari situasi perang. Tapi terjadi banyak hal yang tidak adil. Sayang sekali tidak ada banyak waktu juga tentang interseksionalitas, karena itu memang satu istilah yang digunakan. Dan kerangka liberal itu memang ada usaha dari beberapa orang. Dan juga bagaimana perdebatan masalah itu. Jadi, istilah-istilah itu digunakan dengan cara yang berbeda-beda dalam menganalisa itu. Dan juga masalah-masalah yang bersifat materi. Dan kamu sudah katakan bahwa adanya sejenis genealogi bagaimana bahasa digunakan, dan dimanfaatkan, atau salah gunakan, tentang feminisme, bantuan pembangunan, dan kapitalisme. Dan kita juga melihat semua itu dari sudut lain. Jadi, selalu ada dua sudut yang harus dipandang. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kita harus mengangani hal itu secara kritis. Dan apa yang kita bisa lakukan terkait abolisionisme. Apa yang kita bisa lakukan untuk benar-benar bisa menghasilkan transformasi perubahan. Jadi, kita harus beraksi secara strategis, dan selalu harus berusaha mencari konkurs atau wacana bertukar pikiran. Saya melihat ada lagi pertanyaan dalam chat atau komentar. Saya coba mengikut sertakan semua komentar. Mungkin kita bisa melampaui waktu sekitar 15 menit. Ada satu pertanyaan. Saya melihat Anjia bertanya. Tidak ada begitu ruang yang sediakan untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengadakan perbicaraan. Tentang apa artinya kalau semua hal itu dipikirkan secara baru dari dasar. Jadi, Lata, bagaimana pengalaman kamu? Bagaimana kita bisa menciptakan, mengadakan ruang untuk secara radikal bisa mulai berpikir dengan cara baru? Jadi, memang untuk menjelaskan kita bekerja di mana, memang sering tidak ada ruang untuk betul beraksi dan juga kurang waktu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam institusi-institusi. Jadi, sering tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mendasar itu. Dan di mana bisa diciptakan, dibangun ruang untuk bertemu dan berbicara bersama. Saya rasa itu bisa juga dinilai secara ironis. Saya sering bicarakan ruang itu. Itu memang menjadikannya terlalu dinilai jelek. Memang ada banyak orang berjuang dan membela. Memang misalnya di Jerman, ada banyak orang yang melawan partai konservatif yang rasis dan sebagainya. Dan juga ada orang seperti di Perancis. Mereka melawan kenaikan umur, dapat pensiun. Secara dari segi sejarah, sudah Fetcher dan Reagan. Dan juga ada dukungan untuk serikat-serikat pekerja. Tapi sejak enam bulan ada perubahan. Jadi, apa yang saya ingin katakan adalah, yang penting kita selalu harus berbuat sesuatu bersama. Dan Vanessa juga sudah banyak menulis tentang hal itu. Jadi, kita membutuhkan satu keruntuhan dari semua yang lama, dari struktur antara Global North dengan Global South. Jadi, itu harus diruntuhkan. Jadi, kita harus mengadakan hubungan baru. hanya bagaimana dalam itu termasuk bagaimana kita memandang pembangunan dan pengembangan, dan juga memandangkan geografi, greografi. Jadi, jangan hanya melihat itu. Tapi kadang-kadang kita mengalami kesulitan di bagian dunia utara, yang juga dihadapi di bagian dunia selatan. Dan apa yang terjadi di Eropa, di Amerika Selatan, di Inggris, seharusnya kita harus mulai berfikir yang lebih luas daripada perbatasan negara masing-masing kita. juga misalnya ada orang kenalan saya yang menulis tentang orang gelandangan dan yang mengungsi. Dan sebetulnya ada banyak masalah yang sama di Global South. Jadi, kita harus menggabungkan ruang-ruang yang sudah ditetapkan, yang ada. Jadi, dekolonisasi itu sangat penting. Kita harus melihat apa akar untuk neokolonialisme. Sebetulnya itu dapat ditemukan di mana-mana. Misalnya, gelandangan yang tidak memiliki rumah, yang sering orang alami di kota-kota besar, tidak hanya di Bangkok, New Delhi, di Phanisberg. Tapi juga itu ada di Toronto, di London, Moskow, Berlin. Dan di London, Moskow, Berlin. Dan jelas ada hubungan tentang hal-hal yang spesifik. Juga sistem kesejahteraan. Dan abolisionisme memang ada hubungan. Dan dari itu juga dikembangkan struktur yang bersifat sosial. Jadi, negara-negara yang dinilai berkesejahteraan sudah runtuh. Jadi, dihadapi masalah karena itu. Tapi yang paling penting, kita menangani dan bicara bersama tentang masalah-masalah itu. Dan kita harus menganalisa bersama semua alasan dan sebabnya. Dan harus menggabungkan semua hal itu dengan cara kita melampaui batas-batas negara-negara. Dan juga tentang jenis pemerintahan mana yang mengakibatkan struktur itu yang kita tidak inginkan lagi. Dan bagaimana kita bisa berusaha menghasilkan sesuatu yang menolong. Terima kasih banyak, Lata. Terima kasih, Lata. Bahwa juga Anda mendetikberatkan kepada keperluan beranalisis dan menggabung secara internasional. Sekarang, Lian dan Inga masih akan memberikan sambutan sebentar. Pertama, Lian. Belakangan, Inga. Kita sudah di luar batas waktu. Aku harap semuanya bisa hadir sedikit lebih lama daripada itu. Jadi, Lian sebagai bahagian pertama dan sesudah itu. Ya, terima kasih banyak saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Terima kasih banyak untuk Lata dan juga Vanessa untuk diskusi yang sangat luar biasa. Termasuk juga bagaimana kalian berdua menjelaskan dengan sangat baik bagaimana proses kolonialisme itu terjadi dalam sistem bahasa. Dan sistem bahasa itu masuk dalam struktur yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan. Saya sangat tertarik pada presentasi yang tadi sempat disampaikan oleh Lata berkaitan dengan kutipan yang disebutkan oleh Nelson Mandela. Berkaitan dengan Ubuntu, lalu kemudian tadi sempat Lata menjelaskan berkaitan bagaimana kita seringkali diharapkan menghadiri sebuah konferensi internasional harus dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini seringkali menjadi salah satu masalah. Demikian juga dalam konsep-konsep struktur pembangunan di Indonesia secara khusus. Dan karena itulah sebenarnya bagi kami sekarang ini di Poso, di Indonesia, karena kami berawal dari sebuah lokasi di mana ada konflik kekerasan sedang terjadi. Dan kata damai itu ditentukan oleh pemerintah dan militer. Bukan hanya kata damai sendiri, tapi juga kebijakan tentang apa itu perdamaian. Dan bagaimana melakukan perdamaian. Itu didominasi oleh pemerintah dan militer, tapi juga oleh NGO. Kata peace building misalnya. Itu dikuasai dan dinominasi oleh program-program NGO. Sehingga itu secara otomatis mengubah struktur kebudayaan masyarakat yang ada di tempat kami. Dan proses mengubahnya itu adalah proses yang kemudian meninggalkan tradisi yang sebenarnya hidup dan kita punya apa yang kita sebut dengan damai. Konsep kata damai yang kami miliki dijauhkan dari kami. Diambil alih dan dibuat menjadi kata yang kami hanya boleh mengikuti apa yang konsep yang ditawarkan oleh pemerintah, militer, dan juga NGO. Dan karena kesadaran itulah, sekarang kami sedang berusaha untuk melakukan peretasan atas bahasa. Untuk mengambil alih ulang bahasa kami. Dan cara yang paling saat ini sedang kami lakukan adalah dengan menggunakan bahasa lokal. Kami menggunakan, kami mengidentifikasi bahasa-bahasa pembangunan, termasuk indikator-indikator pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Dan membongkar bahasa itu dengan menggunakan bahasa kami, sehingga menjadikan bahasa itu sebagai milik kami. Kenapa demikian? Karena proses untuk melakukan peretasan bahasa, itu akan diikuti dengan mengubah struktur dan sistem, serta mekanisme hidup dari bahasa itu sendiri. Jadi saya pikir ini sangat menarik sebagai sebuah cara yang bisa kita lakukan, paling tidak yang sedang kami lakukan, untuk kemudian membuat proses dekolonisasi itu, itu bisa dekat dengan kehidupan masyarakat, dan itu bisa dilakukan bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga kita tidak memberikan kontrol terhadap bagaimana kita hidup kepada orang yang menguasai bahasa, tapi juga orang yang menguasai sistem pengetahuan. Karena semua sistem sudah dikuasai melalui bahasa dan kata yang digunakan. Salah satu, itu salah satu yang sedang kami lakukan, dan kami juga bersama-sama dengan ibu-ibu di desa, yang namanya kami punya sekolah pembaharu desa, itu berusaha untuk mendefinisikan ulang, kata apa artinya menjadi makmur dan sejahtera. Karena pemerintah, juga SDGs, dan NGO, mendefinisikan apa itu yang disebut dengan sejahtera dan makmur. Tetapi kami merasa bahwa itu tidak kena dengan kultur kehidupan kami. Ada indikator-indikator yang membawa semua perspektif barat dan modern, atau yang sangat kami tidak kenal. Dan kami membongkar itu dengan membuat menjadi struktur yang kami miliki sendiri seperti apa. Saya rasa itu yang saya ingin bagikan tentang apa yang sedang kami lakukan di sini untuk memulai proses-proses dekolonisasi di sini. Terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali gagasan dan juga menguatkan apa yang sedang kita usahakan bersama-sama. Terima kasih banyak, Lian, untuk menyebutkan ini dan berbagi ini. Terima kasih, Lian, bahwa memang sudah menyoroti perkembangan ini yang sangat penting. Jadi, bahwa itu memang sangat penting, bahwa orang yang tampak itu memang harus, yang boleh remain ke tambahan dan mema dan juga perlu dikara dalam realitas untuk menguatkan situasi secara radikal. Dan, itu memang sangat penting, bahwa bahwa bahasa itu memang juga interessanten secara radikal. dan harus dilakukan dari dasar. Dan kita masih ada enam minit, saya ada komentar lagi dari pembicara lain, dan sesudah itu later, dan sesudah itu memang juga ada banyak juga masih di dalam chat atau mengenai dan bagaimana aktivisme bisa diadakan, misalnya, dan bahasa yang bisa dikatakan. Pertama, Inger. I'll be speaking in English. And unfortunately, I don't have a very specific question to ask. I was more kind of trying to open up a space karena saya memang tidak ada pertanyaan, tapi satu komentar. Tadi memang dibicarakan mengenai penghapusan hutang. Dan apakah Lata dan Vanessa bisa sedikit memberikan sesuatu ide dan komentar mengenai penghapusan hutang? Terima kasih. Saya memang hanya menyebut penghapusan hutang sebagai satu strategi yang bisa diadakan. Kalau hutang itu bukan saja kerja, tetapi bagaimana masing-masing pihak jadi kelas pekerja, orang yang tidak buruk atau orang biasa menjadi satu keluarga berhutang atau orang berhutang. Dan selain itu juga negara tidak bisa membayar kembali hutangnya. Dan itu memang mungkin satu mekanisme untuk memobilisasikan orang baik di utara maupun di selatan. Karena di mana-mana itu masalah hutang itu memang satu masalah yang ada di mana-mana di dunia ini. Dan Lata. Masih banyak dan banyak sekali hal yang saya bisa pelajari dari sini. Memang ada banyak hal yang kita pelajari. Dan satu hal yang saya ingin menambah, yang sangat mengesankan, yang sangat penting dan apa yang saya dengar sampai saat ini. Memang sangat penting untuk arsitektur, untuk sistem bantuan. Memang kita membutuhkan sebuah mekanisme untuk pengalaman Anda untuk dijadikan dekolonisasi. Tidak ada mekanisme yang harus dipelajari oleh karena Anda tidak belajar bahasa Inggris. Anda adalah justru di tingkat lokal. Anda bisa berbahasa antara Anda. Tapi yang kita mulai, bahwa kita tidak perlu belajar dari Anda, itu tidak fair. Tapi tidak ada fair. Jadi itu merupakan tantangan. Apa yang kita harus lakukan supaya kita punya satu struktur bicara. Jadi tidak ada pendapat Anda dan tanggapan Anda. Tidak ada di lokal, tidak didengar. Jadi kita harus mulai dengan bahasa baru. Jadi sangat menarik untuk kita bisa belajar jauh lebih banyak hal dari Anda, Lian. Jadi kita harus membagikan pengetahuan. Dan itu saya sangat senang bahwa Lian ingin membagikan pengetahuannya dari lokal dengan kita semua di sini. Dan saya ingin menambah bahwa peraturan kita harus selalu menulis ulang supaya kita bisa sesuai pada hal yang penting. Dan sebagaimana juga Eropa dibantu sesudah Perang Dunia Kedua dengan Marshall Plan. Dan memang dengan itu ada hutang yang dikembangkan. Itu memang mengikat orang juga dari segi pekerjaan. Tapi jadi pekerjaan harus juga ada kaitan lain. Jadi mereka tidak bisa memobilisasikan hal-hal yang lain oleh karena terikat dengan pekerjaan dan hutang yang harus dilakukan. Jadi ada banyak gerakan yang juga melawan serikat pekerja. Seolah itu merupakan pukulan kembali. Dan itu sangat mempengaruhi cara bagaimana kekuasaan diungkapkan, bagaimana ekspresinya. Jadi itu satu strategi baru yang sangat terbuka. seharusnya kita bisa berpikir tanpa terikat pada sumber-sumber daya yang tertentu. Dan itu sebetulnya bukan ide yang baru. Itu sudah sejak lama dituntun. Tapi dalam hal ini, jadi ketergantungan yang lama antara Selatan dan Tara masih tetap dijalankan. Dan saya rasa pembicaraan kita ini sangat bagus. Dan saya pandang itu sebagai permulaan pembicaraan yang harus kita teruskan. Dan saya senang sekali saya bisa membagikan pemikiran saya dan mendengar pemikiran Anda. Dan saya cuma kebetulan satu orang yang dihubungi. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih untuk itu. Dan saya juga sangat kagum melihat hasil-hasil penelitian dari Vanessa. Itu sangat bagus. Dan saya harap ini konversasi di sini ini merupakan betul permulaan untuk pembicaraan selanjutnya dengan komunitas yang jauh lebih luas. Ya, terima kasih banyak. Kita sudah membuat kesimpulan yang sangat bagus. Saya juga ingin mengucapkan kepada semua peserta yang ikut juga untuk konstitusionalisasi, untuk ide, untuk acara webinar-webinar ini. Dan kita melihat bahwa kita harus berpikir terus dengan cara yang melampaui batas-batas yang ada. Dan kita betul juga harus memikirkan semua itu secara realistis, sesuai kenyataan, supaya kita tetap tegak dengan dua kaki di bumi ini. Dan masalah partisipasi itu juga penting. Dan kepada Anda semua yang ikut di sini, saya mengucapkan selamat. Semoga Anda menikmati sore dan malam hari minggu. Dan juga dari pihak saya, terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat. Dan juga untuk terjemahan, terima kasih banyak. Itu satu contoh bagaimana kita bisa memperbaiki seluruh sistemnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut mendukung dan membantu. Salam kepada Anda semua, juga kepada penerjemah. Terima kasih banyak untuk semua itu kita adakan di sini dan semua itu bisa dimuatkan. Terima kasih banyak.